Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai peluru slug yang sekarang sedang naik down di kalangan hobi menembak dan berburu. Menembak long range pastinya memiliki sensasi tersendiri dan kebanggaan setiap penembak ketika target bisa ditumbangkan pada jarak puluhan hingga ratusan meter. Seiring perkembangan teknologi di industri senapan angin khususnya dunia mimis atau peluru, makin kesini makin banyak senapan bertenaga besar dan juga peluru yang harus mengimbangi besarnya power senapan angin. Jika dulu perkembangan senapan angin hanya berkutat pada senapan angin pompa tangan yang tidak begitu besar powernya, maka mimis dengan berat ringan sudah cukup. Sekarang semakin besar power senapan angin PCP dan juga para penembak menginginkan jarak tembak yang jauh, maka mimis yang dipakai juga harus memiliki kriteria yang cocok dalam segi ketahanan terhadap power yang dikeluarkan senapan angin tersebut, stabil dalam menghadapi hembusan angin di lapangan untuk dipakai jarak jauh dan juga impact ke target yang dituju. Karena hal tersebut, beberapa perusahaan peluru seperti Nielsen Specialty Ammo, FX Airguns, JSB, HNN, Javelin dan lain-lainnya, serta para penembak-penembak YouTuber long range ternama seperti Matt Duber mulai melakukan penelitian mimis atau proyektil apa yang bisa mengalahkan performa mimis Diabolo yang selama ini beredar di pasaran. Alhasil, ditemukanlah mimis yang bernama Slux. Sejak pertama kali keluarnya mimis Slux ini, peluru ini langsung dapat spot leak dari banyak sobat bedilers dan fenomena ini terus berlanjut sampai sekarang. Sebelumnya mari kita lebih memahami mimis Slux. Mimis Slux merupakan tipe peluru senapan angin paling terbaru yang mempunyai bentuk mirip sekali dengan peluru senapan api. Sehingga kalau mimis pada umumnya mempunyai bentuk berpinggang seperti kok bulu tangkis, mimis Slux ini bentuknya lurus tanpa pinggang dan dengan poin tetnos. Dengan bentuk ini, mimis Slux punya aerodinamika yang jauh lebih bagus dan trajektori yang lebih lurus. Selain itu, peluru ini punya koefisien balistik yang bagus sekali. Bagi para pemula atau yang belum mengetahui apa itu koefisien balistik, pastinya penasaran bukan? Koefisien balistik adalah kemampuan proyektil peluru buat melawan hambatan udara. Semakin tinggi koefisien balistiknya, maka semakin baik kemampuan mimis tersebut ngelawan resistensi angin. Singkatnya, karena peluru slux ini tidak berpinggang, sehingga ketika melaju, hambatan udaranya tidak setinggi mimis biasa yang beredar di pasaran pada umumnya. Makanya peluru slux bisa melaju lebih jauh dan lebih stabil. Karena peluru slux ini jauh lebih akurat jika digunakan untuk menembak jarak jauh daripada peluru pada umumnya, di beberapa aturan perlombaan seperti nembak bench rest misalnya, penembak tidak diperbolehkan menggunakan peluru jenis slux ini dikarenakan memberikan keunggulan yang jauh dibandingkan dengan penembak YG menggunakan mimis biasa. Tapi untuk pemakaian peluru slux ini Anda tidak bisa sembarangan memakai senapan angin, karena mimis slux dikategorikan sebagai peluru mimis berat, maka penggunaan senapan angin dengan power besar sangat dianjurkan. Ada banyak senapan angin berpower besar yang bisa Anda gunakan seperti FX Airguns, Brocok Kemender, Deistate, Walter, HW100 dan lainnya. Selain senapan angin, pemilihan laras juga tidak bisa sembarangan. Soalnya peluru slux mempunyai bentuk yang lurus, jadi mimis ini sangat mengandalkan alur laras yang baik ketika mimis melaju dalam laras untuk berputar. Jika alur larasnya tidak cocok, laju peluru slux akan goyang dan tidak stabil. Sementara pada mimis biasa yang bentuknya seperti kok badminton, asalkan mimisnya rapi maka mimis akan melaju lurus. Rekomendasi laras yang bisa Anda pakai adalah laras Lothar Walter. Mimis slux juga berguna sekali untuk Anda para penembak pemburu karena daya pukul yang lebih baik. Kenapa? Kembali lagi karena hambatan udaranya lebih rendah dari mimis biasa, maka ketika peluru slux menyentuh target, energinya masih kuat. Dengan kata lain, peluru ini memberikan maksimum energi yang membantu pemburu dalam melakukan instant kill, atau single shot knock down, atau one shot one kill. Baik di luar maupun dalam negeri, peluru jenis slux ini menjadi favorit para hobi menembak dan berburu karena mempunyai beberapa keunggulan daripada mimis biasa. Berikut ini kekurangan dan kelebihan dari mimis slux dibandingkan dengan mimis biasa yang perlu Anda ketahui. Kelebihan dari mimis slux adalah jarak tempuh lebih jauh, lebih stabil untuk tembak jarak jauh, koefisien balistik tinggi, akurasi tinggi pada jarak jauh, dapat memukul target lebih kuat, mampu mempertahankan energi, fps dan fps. Sedangkan untuk kekurangan mimis slux ini sendiri adalah harga lebih tinggi, perlu senapan bertenaga besar, perlu laras yang cocok agar dapat memuntir slux dengan sempurna, akurasi kurang maksimal di jarak dekat karena slux perlu waktu di udara untuk bisa mencapai putaran yang stabil. Selanjutnya adalah kelebihan untuk mimis biasa adalah harga lebih terjangkau, bisa di semua senapan, bisa di semua laras, akurasi tinggi pada jarak dekat. Sedangkan untuk kekurangan dari mimis biasa adalah jarak tempuh lebih pendek, koefisien balistik lebih rendah, akurasi kurang baik pada jarak jauh karena mudah tertiup angin, energi, fps dan fps, jauh lebih cepat turun. Setelah Anda mengetahui kekurangan dan kelebihan dari mimis slux ini kemudian bagaimana Anda memilih jenis mimis slux yang tepat untuk senapan angin Anda. Ada banyak jenis dan model mimis slux di pasaran, sebagai contoh adalah dari brand NSA atau Nielsen Specialty Ammo. NSA adalah produsen peluru asal USA yang menjadi salah satu pelopor di bidang mimis slux. Untuk performa, mimis NSA slux ini tidak perlu diragukan lagi karena hasil tembak yang pernah dicoba oleh banyak para penembak dan pemburu baik lokal maupun manca negara, ini membuktikan bahwa mimis NSA slux ini menghasilkan akurasi yang sangat baik untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Karena performa yang luar biasa ini, sekarang banyak sekali para penembak dan pemburu mengupgrade senapanya agar bisa mencoba mimis NSA slux ini untuk berburu long range dan tak ragu lagi untuk membidik headshot pada jarak yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Bagi Anda yang berminat untuk mengupgrade senapanya agar bisa cocok digunakan dengan mimis slux untuk menembak long range, Anda bisa memesan laras lotar walter buatan Jerman dan juga Anda bisa memesan mimis model slux import seperti NSA slux, JSB Knockout, HNN, Spot On. Ada juga mimis slux lokal dengan berbagai merek. Dengan menghubungi WhatsApp Sniper Ngapak pada nomor 081326160259, melayani hanya chatting saja, tidak menerima panggilan telepon maupun selular. Semoga informasi mengenai mimis slux ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, subscribe serta aktifkan lonceng pemberitahuannya. Agar Anda mendapatkan informasi terbaru mengenai hobi menembak dan berburu lainnya. Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton resepkan lonceng pemberitahuanku. selamat menikmati